Inilah cara akurat temukan Jacks Angels, sang detektif Indonesia, ahli kasus perselingkuhan. Indonesia adalah negara dengan berpenduduk terbanyak di Asia Tenggara. Dengan banyaknya penduduk, wajar jika banyak penyimpangan yang terjadi di Indonesia. Apalagi, Indonesia adalah negara yang masih berkembang. Bahkan, kasus yang paling besar menjadi masalah negeri ini adalah kasus korupsi. Kasus perselingkuhan adalah salah satu dari ribuan kasus yang ada di Indonesia. Memang tak jarang, salah satu pasangan suami istri sering mengeluhkan hal ini, walau tidak semua orang merasa demikian. Kasus ini paling banyak dilaporkan oleh para pasangan yang telah menikah. Salah satu penyebabnya adalah kenangan lama dengan mantan dan kebebasan bermain media sosial hingga bertemu orang ketiga. Ketika melihat kaca sejarah tentang detektif Indonesia, zaman dahulu juga dikenal dengan istilah telik sandi, yakni mata-mata. Pada zaman Majapahit, ketika terjadi makar yang dilakukan Rakuti dan Rakrian Dermaputrawineh Suka juga penuh dengan intrik dan mata-mata. Kasus ini dapat menjadi contoh bahwa bagaimanapun keadaan zaman, memang selalu ada pekerjaan menjadi mata-mata, detektif dalam bahasa sekarang. Lalu, bagaimanakah cara agar menemukan detektif handal yang membuat Anda tidak tertipu? Berikut adalah beberapa ulasannya. Detektif Indonesia yang berpengalaman Sebaiknya Anda mencari detektif yang mempunyai pengalaman cukup banyak dan bisa tidak mengatakan janji-janji yang belum jelas. Memang di detektif Indonesia yang bergerak secara swasta, belum ada jaminan undang-undang. Berbeda dengan luar negeri seperti Amerika Serikat yang mengharuskan lembaga detektif swasta memiliki lisensi atau izin dari kepolisian. Setidaknya, dengan modal banyak pengalaman dalam menangani kasus, detektif tersebut dapat Anda percaya. Detektif Indonesia, spesialis perselingkuhan Detektif yang bekerja secara spesial, umumnya akan lebih mantap untuk dimintai tolong. Hal ini dikarenakan detektif ini akan lebih berpengalaman dengan masalah khusus perselingkuhan dibandingkan detektif lainnya yang mengurusi masalah lain. Mengetahui metode pelayanan detektif Indonesia Sebelum Anda menentukan pilihan, alangkah lebih baik Anda menanyakan tentang layanan mereka. Pastikan dulu, diskusi dengan mereka sampai sedetil-detilnya. Cermati bagaimana metode yang dipakai mereka dalam menyelidiki kasus, karena tidak mungkin mereka bertindak di luar jalur. Umumnya, mereka hanya melakukan hal seperti mengawasi jarak jauh, mengambil foto dari jauh, jadi tidak sampai pada hal seperti penyadapan nomor telepon. Melakukan perbandingan beberapa detektif Indonesia Anda sebaiknya melakukan perbandingan dengan detektif lainnya, agar jatuhnya harga logis, yakni antara harga yang ditetapkan tidak bertentangan dengan metode dalam menyelesaikan kasus. Biasanya setiap lembaga detektif memang mempunyai varian harga yang berbeda-beda, bergantung pada pengalaman dalam menyelesaikan masalah. Secara umum, biaya detektif di Indonesia sangat relatif, semua tergantung tingkat kesulitan, maka tidak bisa mematuk standarnya. Namun, buat gambaran biasanya kasus paling ringan, kisaran 5 juta rupiah. Bahkan bisa lebih, apabila targetnya memiliki mobilitas yang tinggi. Maka semakin besar aktivitas target, harga juga semakin lambung tinggi. Berkomitmen dengan detektif Indonesia Selama masa penyelidikan, usahakan Anda berkomitmen dengan perjanjian awal. Anda harus bersedia ditanyai informasi pasangan Anda. Jangan menutup-nutupi agar penyelidikan berjalan lancar. Bersikap tidak jujur, sama saja Anda membuang waktu untuk hal yang tidak berguna, karena hanya akan memperlambat penemuan bukti. Tentunya jika Anda menggunakan jasa detektif Indonesia, Jacks Angels akan lebih aman, karena mereka akan segera menghapus data setelah semua bukti dikirimkan kepada Anda. Melihat testimoni yang ada tentang detektif Indonesia Sebelum pasti memilih, Anda juga lebih baik melihat testimoni. Testimoni atau rating sangat berpengaruh pada kinerja detektif, yakni tentang kualitas lembaga detektif itu. Hal ini akan menghilangkan ketidakmungkinan kegagalan pada penyelidikan. Sebagai penyewa agen detektif, Anda sebaiknya jangan memberitahu siapapun, termasuk teman dekat Anda sendiri. Hal ini agar tidak dikhawatirkan terjadinya kegagalan proses detektif. Bahkan Anda juga tidak tahu apakah ada orang lain yang terlibat dalam kasus perselingkuhan itu. Selain itu, Anda juga perlu menghindari detektif yang menawarkan layanan yang tinggi-tinggi tanpa ada bukti yang jelas. Semua pilihan ada di tangan Anda, maka keberhasilan pengungkapan juga Anda yang menentukan. Di samping Anda mengandalkan jasa detektif Indonesia, Anda juga perlu mendukung lewat doa yang dipanjatkan pada Tuhan. Anda juga tetaplah harus menjaga komunikasi yang baik pada pasangan Anda, agar tidak ada kecurigaan. Selain itu, Anda tetaplah bersikap biasa. Usahakan jangan gegabah dalam menerima informasi terkait bukti. Detektif akan terus memantau sasaran sampai bukti yang kuat benar-benar ditemukan. Berhati-hatilah juga Anda ketika berkomunikasi dengan detektif, agar tidak ketahuan oleh pasangan Anda. Hal demikian, karena jika pasangan Anda terbukti bukan peselingkuh, lalu ia mengetahui perbuatan Anda, akan membuat hubungan Anda dengan pasangan Anda rentan berakhir dengan perceraian. Jangan sampai Anda menyesal seumur hidup. Jacks Angels adalah salah satu lembaga detektif swasta Indonesia yang didirikan atas keprihatinan terhadap kasus perselingkuhan. Apabila hal ini mengenai Anda, Jacks Angels adalah salah satu solusinya. Lembaga ini memang bersifat swasta, yang bekerja sama dengan mereka 80 persennya berhasil ditangani. Setiap perkara selalu ada jalan keluarnya. Jangan sampai Anda memendam hal yang sangat berat sendirian karena 90 persen penyakit disebabkan oleh pikiran. Jika hal yang menimpa Anda belum sampai pada kasus perselingkuhan yang cukup parah, konsultasikan dengan psikolog terlebih dahulu untuk menenangkan pikiran.